Central Capital Futures kembali berbagi kepada anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Sosial Anak Al-Mahri. Kegiatan ini juga sebagai bentuk rasa peduli terhadap sesama. Jumat 2 September 2022, Central Capital Futures membagikan paket sembako kepada anak-anak di Panti Asuhan Sosial Anak Al-Mahri. Kegiatan berbagi paket sembako yang dilakukan ke Panti Asuhan di Jambi ini sudah sering dilakukan oleh Central Capital Futures di setiap hari Jumatnya. Disampaikan oleh Lely Sari Jelita, selaku kepala cabang Central Capital Futures Jambi, bahwa kegiatan ini merupakan kali kedua Central Capital Futures membagikan paket sembako di Panti Asuhan ini. Dirinya juga berharap agar anak-anak di Panti Asuhan ini memiliki masa depan yang cemerlang. Dan PT Central Capital Futures juga menjadi semakin jauh berkembang lagi. Alhamdulillah, sekarang kita bisa nomor-komor lagi. Seperti biasa, yaitu rumah berbagi PT CCF, Central Capital Futures. Ini kita yang nomor jadi di kota baru. Dan kita berbagi lagi ke Panti Asuhan, ya Pak ya. Kita bertemu sampaian lagi. Insya Allah yang kita kasih selalu berkah. Dan anak-anak di sini masa depannya jauh lebih cemerlang. Amin. Dan PT kita, yaitu PT Central Capital Futures akan jauh lebih berkembang lagi di Jambi. Amin. Sementara itu, Usni, pengurus Panti Asuhan Sosial Anak Al-Mahri, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan di Panti Asuhan ini. Sementara itu, Usni, pengurus Panti Asuhan Sosial Anak Al-Mahri. Terima kasih atas bantuan yang diberikan di Panti Asuhan.